Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Pesawat yang diduga dari masa Perang Dunia Kedua itu dalam kondisi tidak utuh. Lokasi penemuan bangkai pesawat oleh nelayan di sekitar kedalaman 30 meter. Kondisi pesawat tersebut tidak utuh lagi. Meski tampak kemudi dan sayap pesawat, hanya kerangka-kerangkanya. Selain itu, bagian dinding samping pesawat sudah tidak ada lagi dan tampak hanya kerangka besi baja. Sekretaris Hinesi Lamongan Mamun Murot mengatakan bangkai pesawat saat ditemukan hanya satu potong bagian. Saat ditemukan bangkai pesawat tempur, tidak ada tanda atau jenis pesawat. Bangkai pesawat tersebut ditemukan hanya satu potong, bagian tengah atau kemudi dan sayap saja. Yang bagian belakang tidak ada, kata Mamun saat dimintai konfirmasi, Selasa, 23 Mei 2023. Mamun merinci potongan yang ditemukan, yakni bagian depan hingga tengah atau kokpit serta sayap. Kondisi bangkai juga sudah banyak terkelupas pada bagian kulit. Mesin yang dipakai pesawat ini pun tidak ada dan dimungkinkan masih tertinggal di lokasi temuan atau bahkan hilang. Bagian dinding samping pesawat tersebut juga sudah banyak yang hilang. Posisi kokpit terlihat berada di depan sayap pesawat. Kepala Desaweru Syaiful Islam mengatakan temuan bangkai pesawat ini sudah dilaporkan ke pihak terkait. Sudah kami laporkan dan sudah ada yang melihat bangkai pesawat tersebut. Kalau pesawat jenis apa ya saya serahkan pada instansi terkait untuk meneliti, katanya. Ini seorang nelayan Desaweru menemukan bangkai pesawat ini. Mungkin pesawat tempur ini. Mungkin pesawat tempur yang membuat satu orang ini. Menemukan nelayan Weru. Nelayan Weru menemukan bangkai pesawat pesawat jaman Belanda. Ini sayap-sayapnya. Ini bagian depannya. Ini masih ada mesin-mesinnya ini masih ada. Ini zaman Belanda itu dinamonya juga masih ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.